Menurut Jiwa Saputro, air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari keman-keman penyakit dan bebas dari bahan kimia. Jadi, air yang dikonsumsi oleh manusia haruslah bersih dan bebas dari keman agar kesehatan manusia dapat terjadi. Udara yang baik adalah udara yang sehat dan kaya akan waktigen dan tidak terpontaminasi oleh bakteri. Apakah air dan udara di lingkungan kita sudah cukup bersih? Mari kita teliti. Alat dan bahan yang digunakan adalah Tabung reaksi Botol kaca pengambil sampel air Agar darah Laktus berat Cara kerja Pertama, ambil sampel air yang ingin diteliti Lalu, sampel air diinkubasi Masukkan sampel ke dalam laktus bro Mikro bari biasanya memerlukan waktu 24-28 jam Setelah itu, kita bisa tahu air mana yang ada bakterinya Dengan cara melihat gelombung di tabung dan menghitungnya di tabel KPN Agar darah dibiarkan terbuka kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit Agar darah ditutup kembali dan diinkubasi selama 24-48 jam Udara yang kurang bersih akan memperlihatkan adanya koloni bakteri pada agar darah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati